Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, belajar bonsai pemula ini pohon saga teman-teman pohon saga, pohon asli alam selamat menikmati seperti ini teman-teman, saga ini asli dari hutan, nanti teman-teman kalau pergi ke hutan ke alas atau kebun-kebun ketemu pohon seperti asem ini teman-teman, kalau masih muda itu menjalar kemana-mana teman-teman, menjalar kemana-mana, dan bentuknya seperti pohon asem ini, nah berarti teman-teman nemu pohon saga bisa dijadikan bahan bonsai karena para senior itu sudah banyak teman-teman, yang sudah menggunakan bahan saga ini, bahan sudah sampai kelas provinsi atau kelas Indonesia lah, mungkin sudah tahu, cuman detilnya, bonsai seperti ini teman-teman, batangnya, ini bentuknya enggak seberapa teman-teman, cuman namanya kalau belum punya, kita kan harus memilikinya atau mengoleksinya teman-teman, yang belum paham kita belajar disini, saga itu seperti ini teman-teman, asli dari lokal, entah kalau dulu-dulu para penjajah membawa pohon ini ditanam di Indonesia kurang tahu teman-teman, yang jelas ini dapat dari alam liar teman-teman, bentuk batangnya itu beda sama pohon asem teman-teman, mungkin kalau pohon asem sudah kita lihat sehari-hari lah, mau daunnya, bentuk batangnya, bentuk buahnya, mungkin kita sudah paham, teman-teman, kalau pohon saga ini, batangnya kalau kita perhatiin seperti pohon sengon teman-teman, tuanya agak keputih-putihan seperti itu, pohon saga, mana teman-teman, sudah padang ngopi belum ini, kalau sudah padang ngopi, kita lihat kembang bareng-bareng, cuman kalau yang belum ngopi pesan kopi dulu sama mamamnya, gorengannya, gorengannya jangan lupa, mumpung masih pagi, kita lihat batangnya seperti ini teman-teman, kak tua kropos-kropos, bilang angker lah orang bilang teman-teman, angker-angker, sudah mulai membusuk teman-teman, cuman Alhamdulillah nggak mati teman-teman, batangnya ini kurang lebih sepetis lah teman-teman, bagian atamnya, dia agak ngelupas-ngelupas itu teman-teman, cuman kalau kita cuci ini bisa putih teman-teman, warnanya agak putih ke coklat-coklatan, gimana teman-teman kalau belum punya segera miliki teman-teman, pulang bareng-bareng teman-teman, kalau saya sudah punya teman-teman, kalau kita lihat daunnya, kalau teman-teman nanti di hutan atau di alas atau di rimba, daunnya seperti ini teman-teman, hampir sama seperti sengon juga teman-teman ya, seperti asem, cuman dia agak pendek teman-teman, karena sudah mengecil, kalau di alam liar itu bisa sampai empat jari tiga jari lebar daun ini teman-teman, bahkan bisa lebih, mungkin ini sudah dalam pertumbuhan daunnya agak sudah mulai mengecil, ini untuk daunnya teman-teman, paham ya seperti ini teman-teman, kita sambil belajar barang-barang, kita sekarang lihat, apa namanya batang mudanya teman-teman, kalau batang mudanya ini menjalar kemana-mana aslinya teman-teman, coklat-coklat kelam, coklat tua, teman-teman ya, agak hitam coklat gitu teman-teman, ini contoh bonsai batang muda, paham ya teman-teman, kalau melihat di hutan atau di alas itu eksekusi saja, kita bikin bonsai, kita bikin koleksi di rumah teman-teman, kalau batang-batang yang sudah tua seperti ini, putih yang saya bilang tadi seperti sengon teman-teman, seperti ini teman-teman, biar retak-retak, cuma kalau dicuci bersih ini teman-teman, retak-retak, batangnya sudah meliuk teman-teman, kalau kita lihat akarnya, tidak prospek teman-teman, masalahnya, asli dari bonggol alam liar teman-teman, tidak di prospek dari nol lah, dari ini langsung seperti ini, jadi kita tinggal buat ranting-ranting dan daunnya, yang tampak dari samping seperti ini teman-teman, ini nanti calonnya, mau saya bikin dua teraplah daunnya teman-teman, supaya melihatnya kayak di alam-alam itu teman-teman ya, daunnya ini, kenapa kok sangat hijau-hijau muda teman-teman, ini karena habis tumbuh teman-teman, kemarin sebelumnya ini sudah saya potong-potong, jadi tunas baru ini hijau seperti layaknya daun muda teman-teman, kalau tua sama seperti apa tua itu, seperti daun pisang hijau, daun pisang yang tua itu teman-teman, ini tampak dari depan seperti ini teman-teman, seperti sapi sedang cari makan, kalau lihat hijau seperti ini teman-teman, mana teman-teman, harus ditambahin koleksinya di rumah teman-teman, dengan bonsaga satu ini, selamat menikmati Jika teman-teman sudah paham, jangan lupa like, subscribe, komennya, dan share ke teman-teman yang lain, supaya tahu apa itu saga, seperti ini teman-teman, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati